assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini canggroan di post ya seperti biasa, keseharian saya seperti ini setiap pagi bukannya gak ada kerjaan ya, memang ini postnya di depan rumahku gitu ya di depan rumah, jadi ya setiap hari seperti ini nah ternyata by the way bahasa inggris juga ya, hari ini yuk belajar lah bahasa inggris ternyata ada viewer-viewer disini tuh ternyata masih bingung nih kira-kira mas saya tuh kepengen mulai bisnis gitu loh enaknya bisnis apa tetep itu aja mulek pertanyaannya enaknya bisnis apa, padahal sebenernya sudah banyak sekali di channel ini tuh bahas, enaknya bisnis apa gitu, kalau saya boleh kasih saran, sebenernya jawabannya gampang bisnis yang cepet kamu mulai yang cepet dimulai apa gitu ya, mas gak punya modal, ya udah mulai dengan yang tanpa modal mas modalku 100 ribu, ya udah mulai dengan modal 100 ribu, saya ada video-video di channel ini tuh bahas ada banyak ya, bisnis-bisnis yang dimulai dari 100 ribu, salah satunya adalah kamu bikin jajan, kamu bikin kayak kuliner kayak gitu ya, atau pentol lalu di packingi, terus dijual di whatsapp, terus dijual di grup-grup jual beli, kayak gitu juga bisa, karena di tempat saya ini ada gitu loh dan kebetulan istri saya juga suka mesen kayak gitu, artinya tidak menutup kemungkinan, walaupun cuma modalnya minimal, itu sudah bisa mulai bisnis ini sebenarnya pemikirannya keliru gitu, bukan bisnis apa yang harus saya mulai, tapi kita perlengkap lah pertanyaannya gitu, pertanyaannya udah bagus, udah mau mulai bisnis alhamdulillah keren gitu ya tapi kita tambahin coba pertanyaannya kita tambahin misalkan, bisnis apa ya yang bisa segera saya mulai walaupun dengan kondisi saya saat ini gitu ya, artinya jangan anda tergoda untuk sampai ngeluarin modal yang anda itu tidak mampu gitu ya, banyak teman-teman saya itu ngeluarin modal yang utang gitu loh, karena uangnya gak cukup, ya kan dia sampai jual-jual barang, bahkan mungkin sampai utang untuk mulai bisnis, ngapain gitu, bisnis itu adalah bisnis yang cepat kamu mulai sehingga bisa kelihatan hasilnya kalau udah mulai besar, baru ditambahin modal gitu ya, kalau misalkan belum juga besar, atau belum juga mendapatkan keuntungan, ya udah pakai modal yang itu aja, gak usah ribet gak usah bingung mau mikirin bisnis tentang apa, nah mungkin nanti kalau teman-teman banyak yang suka banyak yang bingung ternyata setelah lihat video-video saya masih juga bingung, tulisan aja di komentar gitu ya, nanti coba mungkin saya akan contohkan beberapa bisnis saya akan mulai, gimana sih caranya bikin sesuatu gitu ya dengan modal minimal 100 ribu, 200 ribu udah bisa mulai bisnis, plus keuntungannya juga saya tuliskan semuanya nanti kalau emang bener-bener banyak yang suka karena di channel ini tuh ada yang suka afirmasi gitu ya, afirmasi tentang kekuatan pikiran ada juga yang suka bisnis gitu ya makanya saya kadang seling-seling ya seling-seling jadi tentang pikiran karena itu sebenarnya juga nyambung juga gitu nah, kenapa saya harus bisnis? ini aku di video ini juga akan menjelasin kenapa harus bisnis, artinya gini kalau anda itu masih bekerja di orang lain saya katakan seperti itu ya kalau masih bekerja di orang lain itu pintu rezeki anda satu ya, satu dok rezekinya tapi kalau anda sudah mulai berbisnis berdagang maka rezeki anda sembilan kok bisa gitu mas rumusnya gimana? ya kan ada rumus bahwa ketika kita berdagang kita-kita bisnis, maka dibukakan sembilan pintu rezeki arti nih penghasilan anda bisa sembilan kali lipat gitu ya tapi ini jangan dijadikan patokan nanti angen-angen terus aku tak mulai bisnis gajiku misalkan sudah 2 juta berarti nanti sebulan aku bisa 18 juta tidak semudah itu bergusur gitu bisa cepat 18 juta bahkan bisa mungkin 100 juta per bulan siapa yang tahu gitu siapa tahu ternyata rezeki anda malah di bisnis dua-duanya rezeki kerja juga gak apa-apa kerja sama orang gitu kan ngumpulin modal ngumpulin pengalaman habis itu mulai bisnis ya, bisnis sudah mulai besar-besar-besar gitu baru resen ya jangan kebalik resen dulu baru mulai bisnis nanti anda kebingungan sedangkan di era seperti ini kan kebutuhan pokok sementing ma'am dulu bisa tercukupi gitu jadi gak usah terlalu pilih-pilih kerjaan sementing halal udah lakukan dulu sementing kebutuhan pokok untuk ma'am bisa terpenuhi itu ya temen-temen ya semoga bisa lebih mencerahkan dan tidak lagi bingung tentang apa itu pengen bisnis itu apa ambil catatan ambil lo kertas anda tuliskan gitu ya mungkin searching-searching di google bisnis yang sekiranya bisa di dilakukan dengan tanpa modal caranya gimana mas coba kamu hubungi temen-temenmu sudah mulai bisnis terus kamu tanya ke mereka mas ada gak sesuatu yang bisa aku bantu jualkan gitu ya jadi bisa bisa minta tolong seperti itu kepada temen-temenmu oh iya ini ada ini ada terus manfaatkan message-nya jadi hp-nya itu bukan untuk happy-happy nge-game waduh ini sejaman sejaman kok ini nerek jaman kayak gini masa anda nge-game nge-game terus ya apalagi sudah punya anak istri sampai kapan kamu mau nge-game gitu loh ya tambah tua kita bro kita gak tambah lama gak tambah muda gitu itu udah mulai lah mulai untuk memikirkan masa depan saya sering-sering ngomong di video ini 5 tahun dirimu itu dibentuk dari hari ini jadi kalau kamu gak nyeting 2025 mau ngapain ya ya nanti hidupmu juga sama seperti ini bahkan bisa grafikmu turun gitu loh ya ya udah gak usah terlalu bingung bisnis apa yang sekarang dilakukan itu action saat langsung tulis 10 bisnis yang sekiranya itu bisa kamu lakukan dan teleponi temen-temen WA temen-temen bro ada gak bisnis yang aku bisa jalanin tanpa modal tak buat sampingnya dan macem-macem manfaatkan media sosial WA mu itu WA story ya kan dibuat galah-galau dibuat usaha ya Facebook juga kayak gitu digunakan dimanfaatin dengan sebaik-baiknya nah kalau itu sudah semuanya bisa kamu lakukan ya keren banget gitu bro banyak asing lewat ya keren banget artinya seperti yang tadi bilang 9 pintu rezeki kamu mau gak dibukakan 9 pintu rezeki kalau pengen mau ya ayo start bisnis bisnis itu oposi bisnis itu dagang gitu loh kalau gampangannya ya kita gak ngomongin bisnis secara ini kita dagang aja itu udah bisnis rasasi jual beli itu bisnis kalau gak bisa pakai barang ya pakai jasa jasa apa yang bisa kamu tawarkan kepada orang contoh nih jasa pengurusan STNK perpanjangan STNK gitu kamu bisa ke samsat kamu tanya-tanya dan sebagainya prosedurnya gimana lalu kamu bisa bantu tetangga-tetanggamu untuk mengurusi STNK itu biayanya sekitar 50 ribu dulu ya 50 ribu ya kalau sekarang berapa sih perpanjangan untuk bantu jasa gitu ya jadi orangnya yang mau perpanjangan itu gak usah kesana kemari anda yang jadi jasanya jadi kamu keluar uang bensin aja sama ngantri itu aja ya atau misalkan kamu bisa kerjasama sama temenmu yang bisa nyetak pin atau muk atau gelas-gelas kayak gitu terus kamu bikin desainnya terus kamu jual entah itu untuk acara ulang tahun acara pernikahan atau apa itu souvenir ya banyak yang cari oke jadi udah mulai paham artinya temen-temen gak usah khawatir lagi mau mulai bisnis apa sekarang langsung action aja tuliskan 10 atau bahkan 20 bisnis sekiranya kamu langsung bisa mainkan kalau masih bingung lagi tuliskan di komentar gitu nanti aku akan bisa kasih contoh-contohnya oke thank you selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh